Halo semua, selamat datang kembali di channel ini channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara video kali ini kita akan membahas terkait dengan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terhadap kebijakan salah satu menteri dalam rangka penyelesaian tenaga honorer untuk itu kepada rekan-rekan silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh Rekan-rekan sekalian proses seleksi pegawai pemerintah dengan pertanian kerja tenaga guru tahun 2023 itu sudah dimulai Kementerian Pendaya Gunaan Aperatur Negara sudah membuka usulan formasi P3K tahun 2023 sejak 20 Maret dan ditutup pada 30 April mendatang Jadi pada tanggal 20 Maret hingga dengan 30 April ini adalah waktu yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi P3K tahun 2023 Jadi apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah di rentan waktu ini itu mempengaruhi sepak kondisi tenaga honorer di masa yang akan datang Olehnya itu kepada rekan-rekan hal ini bisa dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada BKD setempat terkait dengan usulan-usulan formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Pendayaan Pendaya Gunaan Aperatur Negara atau Badan Kepegawaian Negara Rekan-rekan sekalian banyak juga daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K tahun 2023 Rekan-rekan sekalian Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nuno Suryani menyebutkan total kebutuhan guru P3K tahun 2023 itu sebanyak 601.286 orang Angka itu merupakan akumulasi sisa kebutuhan formasi P3K tahun 2022 yang ini sebanyak 531.524 orang dan kebutuhan untuk mengganti guru ASN yang pensiun tahun 2024 itu sebanyak 69.762 orang Profesor Nuno menyebutkan bahwa untuk memenuhi formasi tersebut maka Pemda yang memiliki guru honorer segera mengusulkan formasi P3K tahun 2023 sebab tanpa adanya usulan formasi dari pemerintah daerah maka pemerintah sulit menyelesaikan masalah guru honorer jadi ini yang perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelesaian persoalan honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K sangat bergantung dari usulan dari pemerintah daerah jadi pemerintah pusat meskipun memiliki keinginan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara akan tetapi sangat bergantung kepada usulan formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah setempat dan pendidikan dan kebudayaan sudah menyediakan kuota 1 juta P3K guru sejak 2021 namun sampai dengan saat ini usulan formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya sekitar 500 ribuan jadi target kementerian pendidikan ini yang menyediakan kuota 1 juta guru hanya terrealisasi sebanyak 500 ribuan jadi di kondisi seperti ini kementerian menyediakan kuota tetapi seluruh pembayaran dan tunjangan itu dibebankan kepada daerah jadi semuanya memang tergantung dari pemerintah daerah pada seleksi P3K guru tahun 2022 usulan formasi dari Pemda hanya sekitar 300 ribuan jadi beda jauh dari target atau kuota yang disediakan yaitu 1 juta orang P3K guru Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjelaskan bahwa Menteri Nadiem sudah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan formasi dari pemerintah daerah itu sangat minim ia menyebutkan bahwa Menteri akan melakukan top up formasi P3K guru 2023 jika usulan Pemda itu minim sebelumnya pada puncak peringatan put ke 77 PGNI dari HGN di kota Semarang Menteri Nadiem Makarin menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme terbaru seleksi P3K tahun 2023 mekanisme itu sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada 2023 Mas Nadiem mengakui dalam seleksi P3K guru 2021 dan 2022 berbagai masalah timbul salah satunya adalah kolompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi oleh karena itu Menteri Pendidikan menghimbau agar pemerintah daerah bisa mengajukan formasi P3K guru tahun 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir Nadiem mengungkapkan ada kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah hasil kolaborasi Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendagunaan Aperatur Negara, dan Kementerian Keuangan tiga kebijakan tersebut yang pertama jika pada bulan Maret 2023 pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut yang kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah berkoordinasi dengan Bintas Kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan kemudian anggaran P3K akan ditransfer kepada BIMDA setelah guru honorernya diangkat Rekan-rekan sekalian pada seleksi P3K guru tahun 2021 setidaknya terdapat lebih dari 300.000 guru yang telah mendapatkan penempatan pada seleksi P3K guru tahun 2022 itu sedangnya lebih dari 250.300 orang guru mulus dan mendapatkan penempatan dengan demikian setidaknya sudah terdapat lebih dari 550.000 guru honorer yang telah menjadi guru aparatur sipil negara dan P3K dan Rekan-rekan sekalian dari apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan ini bahwa meskipun daerah tidak mengusulkan formasi P3K tahun 2023 maka Kementerian terkait akan melakukan top up formasi sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian Kementerian Pendidikan juga sudah berkoordinasi dari dengan Kementerian Keuangan di mana dinyatakan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru aparatur sipil negara P3K itu tidak akan digunakan untuk kebutuhan lain jadi setidaknya ini menjadi kabar yang baik kepada para tenaga honorer yang ingin ikut seleksi P3K atau ke tenaga honorer yang telah lulus menjadi P3K bahwa jaminan untuk pembayaran gaji dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu itu sudah dijamin dari pusat bahwa anggaran yang memang dikhususkan untuk pembayaran gaji ASN P3K dilarang untuk digunakan untuk kebutuhan lain bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan selain di sektor pendidikan khususnya kepada para tenaga guru honorer Rekan-rekan sekalian setidaknya ini menjadi kabar yang baik artinya ada pengawalan pemerintah dalam hal pembayaran gaji P3K maupun pengusulan formasi calon aparatur sipil negara P3K semoga saja ke depannya pemerintah betul-betul bisa hasilkan satu kebijakan yang betul-betul memihak kepada para tenaga honorer Rekan-rekan sekalian demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tetap subscribe channel ini agar rekam-rekam tetap update informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya